Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas Dong Hua Dunia Beladiri lagi yang telah memasuki musim kedua. Jadi bagi kalian yang baru gabung, saya sarankan untuk menyaksikan musim pertama terlebih dahulu agar paham latar belakang karakter serta tujuan dari si tokoh utama. Untuk linknya sudah saya tulis di deskripsi yang terdiri dari 4 bagian. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja bahas alur cerita Dunia Beladiri season kedua. Di awal film terlihat rombongan klan Lin sedang dalam perjalanan untuk mengantarkan batu permata. Namun di tengah jalan mereka diserang oleh sekelompok bandit yang ingin merampok mereka. Sebuah serangan nyaris membunuh Ling Hao. Beruntung sepupunya Ling Dong berhasil menyelamatkannya. Tidak berhenti sampai di sana, ratusan anak panah ditembakkan untuk menggempur rombongan klan Lin. Nampaknya mereka ini bukan bandit biasa karena terlihat mereka sangat mahir menggunakan senjata yang dilapisi energi spiritual. Sampai akhirnya Ling Dong menyuruh Ling Hong dan rekan-rekan lainnya untuk segera pergi, sementara dirinya akan tetap tinggal untuk bertarung demi mengalihkan perhatian para bandit tersebut. Sebelum bala bantuan dari musuh datang, ia pun segera melepaskan ledakan energi dari teknik gerbang ajaibnya agar bisa segera mengakhiri pertempuran. Setelah kembali, Ling Dong menceritakan apa yang baru saja ia alami kepada ayah dan kakeknya. Sang kakek mengatakan bahwa tidak heran banyak orang jahat yang mengincar klan Lin demi mendapatkan batu permata yang sangat berharga mereka. Terlebih lagi karena klan Lin baru beberapa bulan pindah ke kota Yan sehingga masih sulit membedakan antara kawan dan lawan. Pembicaraan pun ditutup dengan kakek Ling Dong yang berpesan agar tidak mencolok saat mengantarkan barang. Beberapa waktu setelahnya, diperlihatkan Ling Dong yang bermeditasi melatih kekuatan spiritualnya. Namun Marta si rubah putih yang selalu menjadi mentornya masih tertidur sehingga ia ragu apakah latihan sendiri seperti ini akan efektif. Tak lama setelah itu, Cintan datang menghampirinya untuk menyampaikan pesan dari kakek Ianda yang ingin menemuinya di perguruan beladiri. Namun sebelum pergi, tangan Ling Dong merasakan tangan adiknya tersebut sangat dingin, meskipun langsung Cintan tepis dengan mengatakan bahwa dirinya sedang baik-baik saja. Singkat cerita, Ling Dong pun pergi dengan mengajak si Oyan sampai ke depan pintu gerbang perguruan yang dibaliknya nampak sebuah tepi jurang dengan banyak pulau-pulau yang mengambang di sekitarnya. Dengan menaiki salah satu pulau kecil, datanglah utusan dari kakek Ianda untuk menjemputnya menuju tempat perguruan dari kakek Ianda. Dalam perjalanan, Ling Dong juga sempat melihat pemandangan para murid lain yang tengah berlatih kekuatan spiritual. Singkatnya, ketika ia sudah sampai di kediaman kakek Ianda, tiba-tiba sebuah serangan datang yang ternyata berasal dari Yue, salah satu murid senior dari kakek Ianda. Di sini ia nampak bersikap dingin kepada Ling Dong dan bermaksud menantangnya bertarung untuk menguji kemampuan Ling Dong. Namun ketika pertarungan mereka sudah mulai serius, kakek Ianda datang untuk segera menghentikan mereka. Kakek Ianda lalu menjelaskan bahwa tak lama lagi akan diadakan pertandingan antar perguruan beladiri yang disebut pertarungan menara. Namun di dua pertandingan sebelumnya, perguruan beladirinya telah mengalami kekalahan, sehingga jika pertandingan kali ini ia kalah lagi, maka kepemimpinan dari perguruannya akan diambil alih oleh perguruan beladiri dari kota sebelah, yakni perguruan beladiri kota Tianhou. Jadi tujuannya memanggil Yue dan Ling Dong adalah untuk meminta bantuan agar mereka bersedia berpartisipasi mewakili perguruan beladiri kota Yan miliknya. Menurutnya dengan kekuatan spiritual Ling Dong yang telah mencapai tingkat lumayan tinggi, ia yakin kalau Ling Dong bisa memberikannya harapan. Ling Dong pun bersedia membantu mengingat jasa kakek Ianda yang beberapa waktu yang lalu telah menyelamatkan nyawa adiknya. Setelah pembicaraan mereka, kakek Ianda meminta Yue agar menemani Ling Dong berkeliling. Di sisi lain di kota Tianhou diperlihatkan seorang kakek bernama Han Yu memiliki beberapa murid dengan kekuatan spiritual tingkat tinggi. Ia lalu menyuruh salah satu muridnya yang bernama Cao Zhu pergi ke perguruan beladiri kota Yan untuk mengukur sudah sejauh mana persiapan dan kemampuan para murid di sana. Sementara itu ketika Yue mengajak Ling Dong berkeliling di perguruan beladiri kota Yan, mereka melihat kerusuhan di tengah latihan para murid di sana. Ternyata ini adalah ulah Cao Zhu, salah satu murid perguruan Tianhou yang memang sengaja datang untuk merusuh sekaligus mengukur kemampuan para murid di sana. Ia sangat sombong karena sejauh ini belum ada murid di tempat itu yang bisa menandinginya. Sampai kemudian Yue Iseng mendorong Ling Dong masuk ke arena untuk melawan Cao Zhu. Pada awalnya, Ling Dong memilih pergi turun arena karena tak ingin meladeninya. Namun ia tak bisa menahan diri lagi karena Cao Zhu lah yang lebih dulu menyerangnya menggunakan teknik pedang es hitam. Di atas arena, mereka pun saling mengadu teknik mereka masing-masing. Nampak benturan antar senjata mental mereka lumayan mengentarkan arena. Cao Zhu ternyata tak hanya membual. Dengan teknik pedang es hitamnya, ia cukup sukses menekan jarum dewa milik Ling Dong. Namun di ujung pertarungan, Ling Dong mencoba teknik barunya dengan menahan serangan Cao Zhu menggunakan segel batu rubah di tangannya. Nampaknya segel rubah itu tak hanya menahan. Tangan Ling Dong seakan menyerap energi spiritual dari lawannya tersebut. Ketika lawannya ingin melarikan diri, Ling Dong sejenak menghentikannya dan mengambil senjata dari lawannya tersebut. Diperlihatkan ekspresi puas dari Yue yang menyadari kalau kekuatan Ling Dong kini telah meningkat pesat. Di malam harinya, Ling Dong juga baru tahu kalau ternyata segel batu rubah di tangannya memiliki kemampuan untuk menyerap energi spiritual milik orang lain. Energi yang diserap kemudian dinetralkan dan diakumulasikan menjadi energinya sendiri sehingga kekuatan Ling Dong kini menjadi bertambah. Sementara itu, Cao Zhu yang telah kembali menceritakan mengenai kekalahannya dari Ling Dong kepada Han Yu. Mendengar hal itu, Han Yu pun menjadi sangat kesal karena ia tak menyangka kalau perguruan bila diri rivalnya memiliki petarung yang sebegitu kuat. Di tengah kekesalannya, muncul aura yang sangat mengerikan dari balik tirai yang ternyata berasal dari Zutong, murid senior sekaligus yang terkuat dari Han Yun. Singkat cerita, besoknya Yue dan Ling Dong berangkat menuju ke tempat diselenggarakannya Turnamen Pertarungan Menara. Di perjalanan, Yue berpesan kepada Ling Dong untuk berhati-hati terhadap seorang murid dari perguruan Tianho yang bernama Zutong, murid terkuat dari Han Yun. Setibanya di sana, semua peserta lain ternyata sudah berkumpul. Sembari menunggu para guru tiba, Cao Zhu mengadu ke kakak seperguruannya yang bernama Liu Long perihal Ling Dong yang telah menghajar dan menyita pedang esnya. Pada awalnya, Liu Long bosah basi dengan menyapa Ling Dong dan meminta agar senjata adik seperguruannya tersebut dikembalikan. Namun, Ling Dong malah berdalih karena menurutnya itu sepadan dengan kelakuan Cao Zhu yang telah membuat rusuh di tempatnya. Ketika suasana semakin tegang, Yue berusaha menengai agar jangan membuat keributan sebelum pertandingan dimulai. Tak lama setelah itu, datanglah para guru yaitu Han Yun dan kakek Yanda menghampiri mereka. Kakek Yanda lalu menjelaskan bahwa aturan dari pertarungan menara cukup sederhana, yaitu siapa yang bisa naik ke tingkat tertinggi dan mampu bertahan dalam waktu yang lama maka ialah yang akan menjadi pemenangnya. Namun sebelum menyelesaikan kalimatnya, Han Yun menyela dan menyuruhnya agar segera membuka gerbang menara agar pertandingan bisa segera dimulai. Kakek Yanda lalu segera merapalkan mantra-nya dan secara ajaib muncullah sebuah menara delapan tingkat tepat di depan mereka. Dapat dirasakan gelombang energi spiritual yang sangat dahsyat menyertai kemunculan dari menara tersebut. Setelah pintu dibuka, pertarungan menara pun dimulai dengan sistem battle royale, di mana pertarung yang bisa bertahan paling lama dan berhasil naik ke lantai tertinggi maka ialah pemenangnya. Ketika semua peserta telah bergegas masuk ke dalam menara, di luar Han Yun dan kakek Yanda memantau keadaan di dalam menara menggunakan semacam proyeksi spiritual. Sementara itu, Lindong yang telah masuk sangat terkejut karena sebagian energi mental di gerbang masuk ternyata bisa ia serap sehingga sekali lagi kekuatannya mengalami peningkatan. Tak ingin berlama-lama di lantai dasar, Lindong pun segera naik ke lantai yang lebih tinggi dengan melewati rintangan-rintangan kecil. Di sisi lain, ternyata Zutong memimpin dengan dirinya yang telah mencapai lantai ke-6 dengan sangat cepat. Disusul oleh Yue sebagai runner-up yang berusaha mengejar ketertinggalannya. Satu tingkat di bawahnya ada Chowzu dan Liulong yang terjebak di lantai 5 dan tak bisa naik lebih tinggi lagi karena tekanan energi mental yang semakin kuat. Namun alih-alih menghabiskan energinya untuk berusaha naik ke lantai 6, Liulong mempunyai ide untuk tetap tinggal di lantai 5 dengan tujuan menghalangi peserta lain yang ingin naik ke lantai selanjutnya. Dan benar saja, Lindong yang baru saja sampai di lantai 5 langsung mereka halangi. Chowzu yang merasa dendam karena Lindong telah mempermalukannya sekarang mencoba untuk membalasnya. Bersama dengan Liulong mereka pun mengeroyok Lindong yang cuma sendirian. Akan tetapi Lindong nampak tak takut sedikit pun dan justru memanas-manasi mereka dengan memperlihatkan senjata Chowzu yang kemarin ia sita. Kini ia kendalikan sebagai senjata untuk melawan mereka. Diperlihatkan dari kedua sisi, Chowzu dan Liulong mengepung Lindong dengan masing-masing teknik mental mereka. Pertarungan pun pecah. Meskipun nampak tak adil dengan pertarungan 2 lawan 1, nyatanya Lindong mampu mengimbangi mereka. Bahkan ia cukup cakep untuk mematahkan teknik roda ganda milik Chowzu. Sementara Liulong yang terus menggempurnya dengan pedang mentalnya juga sangat kewalahan karena Lindong dapat bertahan sekaligus menyerang dalam waktu yang bersamaan. Sampai akhirnya kedua saudara seperguruan ini melakukan teknik fusion dengan menggabungkan kekuatannya untuk menyerang Lindong. Nampak Lindong yang mulai keringat dingin karena sudah meremehkan mereka. Namun mengingat serangan itu didasari oleh energi mental, dengan segel batu rubahnya Lindong pun dapat menghisapnya sampai kering. Dan ketika mereka sudah kalah, Lindong tidak lantas membunuh mereka, melainkan malah menguras dompet mereka kemudian langsung bergegas naik ke lantai 6 demi mengejar ketertinggalannya. Sementara itu di lantai 6 terlihat Yui yang berusaha keras untuk naik ke lantai 7 namun ia selalu gagal karena tekanan energi mental di sana sangat kuat yang jauh melebih apa yang bisa ia bayangkan. Berbeda dengan rivalnya, Zutong nampas santai berpisah dengan Yui karena tinggal selangkah lagi ia sudah bisa naik ke lantai 7. Hal ini membuktikan kalau tingkat kekuatannya memanglah luar biasa kuat. Yui yang merasa kecewa dengan dirinya sendiri akhirnya melepas pegangannya karena telah kehabisan tenaga. Beruntung Lindong datang tepat waktu dan masih sempat menangkapnya. Setelah mengucapkan janji bahwa ia pasti akan menang, Lindong pun segera melompat untuk menyusul Zutong naik ke lantai selanjutnya. Di luar menara, Hanyu dan kakek Anda hanya tahu kalau ada dua peserta yang berhasil naik ke lantai 7 tanpa tahu siapakah mereka. Pada awalnya, Hanyu mengira kalau mereka pasti Zutong dan Yui. Namun kakek Anda yakin kalau itu bukan Yui, melainkan Lindong. Sementara di dalam menara, Lindong telah berhasil naik ke lantai 7. Namun tidak hanya adanya tekanan mental yang jauh lebih kuat, karena di sana juga terdapat rintangan sambaran petir yang mencegah mereka naik ke lantai 8. Terlihat, Zutong yang sudah berada lebih tinggi sangat terkesan dengan Lindong yang berhasil mencapai lantai ini. Mereka pun mulai berlomba-lomba untuk bisa naik ke lantai 8. Zutong mulai menyerang Lindong untuk memperlambatnya. Akan tetapi dengan cepat Lindong bisa melewati semua rintangan sekaligus melancarkan serangan balik. Sampai akhirnya, mereka berhasil mencapai tempat tertinggi di lantai 7 dan tepat di atas mereka sudah terlihat pintu masuk menuju lantai 8. Akan tetapi tiba-tiba sebuah bola api raksaksa jatuh yang siap melumat mereka. Menanggapi bahaya itu, Lindong dan Zutong pun senada mengeluarkan serangannya untuk menghancurkan bola api tersebut. Bahkan saking kuatnya, gelombang energinya masih bisa dirasakan di beberapa lantai di bawahnya. Sayangnya tak berhenti sampai di situ, keganasan dari lantai 7 pun kembali terlihat dengan munculnya pilar-pilar yang memancarkan kilatan petir siap menghancurkan apapun yang melewatinya. Zutong yang menyadari kalau sambaran petir itu dapat secara langsung merusak inti energi mentalnya, mencoba berhenti sejenak untuk memikirkan sebuah cara agar tak bertindak gegabah. Berbeda dengan Lindong yang secara membabi buta terus menerobos penghalang petir tersebut tanpa memperdulikan resikonya. Sampai tiba-tiba ke 10 pilar itu bersatu dan membentuk seekor wujud naga raksaksa. Pertarungan pun berjalan sangat tidak seimbang karena amukan sang naga yang tak terhentikan. Di saat naga itu melilit Lindong, Lindong baru menyadari bahwa ular ini hanyalah bongkahan energi mental, di mana ini artinya ada kemungkinan kalau ia bisa menyerapnya. Setelah menghisap habis naga tersebut tanpa membuang waktu, Lindong pun langsung melompat ke lantai 8, meninggalkan Zutong. Di luar menara terlihat ada seorang peserta yang telah berhasil naik ke lantai tertinggi, namun mereka semua beranggapan kalau Zutong lah yang berhasil mencapainya. Sementara itu di dalam lantai 8 terlihat ekspresi puas Lindong karena telah mencapai lantai tertinggi dan bisa memenangkan pertandingan kali ini. Di sana ia menemukan ada semacam perasa stikuno mengenai penyempurnaan teknik energi mental, sayangnya gagal ia pelajari karena tenaga Lindong yang telah terkuras habis. Namun ia telah lantas menyerah begitu saja. Di sekitarnya, ia merasakan ada banyak energi spiritual yang bertebaran, ia pun bergegas menyerapnya untuk mengisi ulang tenaga sekaligus agar kekuatannya bisa naik ke tingkat 3. Di waktu yang bersamaan, para peserta yang telah gagal satu persatu keluar dari menara. Namun semua dibuat sangat terkejut saat melihat Zutong juga keluar dari menara itu dan mengakui kekalahannya dari Lindong. Kini semuanya pun sudah jelas bahwa Lindong lah yang menjadi pemenangnya. Karena tak ingin lebih dipermalukan lagi, Han Yun pun segera menarik kembali semua pihaknya untuk meninggalkan tempat ini. Singkat cerita, malam pun telah tiba. Terhitung sudah 24 jam semenjak Lindong masuk ke dalam menara. Terlihat Yue mulai cemas takut kalau sesuatu yang buruk menimpa Lindong. Sementara itu, di dalam menara, lantai teratas Lindong benar-benar berusaha keras sehingga akhirnya ia berhasil mencapai kekuatan mental tingkat ketiganya. Bahkan sampai-sampai luapan energinya bocor keluar menara yang mengejutkan Yue dan kakeknya Anda. Lanjut ke bagian 6.